Jika engkau mau kembali, Hai Israel, demikianlah firman Tuhan. Kembalilah engkau kepadaku. Dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikkan, Tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan, dan dalam kebenaran. Demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam dia. Dan akan bermegah di dalam dia. Sebab, beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru. Dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Sunatlah dirimu bagi Tuhan. Dan jauhkanlah kulit katan hatimu. Hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Supaya jangan murkaku mengamuk seperti api. Dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan. Oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem. Tiuplah sangka kalah di dalam negeri. Berserulah keras-keras. Berkumpullah. Dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Angkatlah panji-panji ke arah Sion. Cepat-cepatlah kamu mengungsi. Jangan tinggal diam. Sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara. Dan kehancuran yang besar. Singa telah bangkit dari belukar. Pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat. Telah keluar dari tempatnya untuk membuat negerimu menjadi tandus. Kota-kotamu akan dijadikan puing. Tidak ada yang mendiaminya. Oleh karena itu, Lilitkanlah kain kabung. Menangis dan merataplah. Sebab murka Tuhan yang menyala-nyala Tidak surut daripada kita. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Raja dan para pemuka Akan kehilangan semangat. Para imam akan tertegun. Dan para nabi akan tercengang-cengang. Sambil berkata. Ah Tuhan Allah. Sungguh engkau telah sangat memperdaikan bangsa ini. Dan penduduk Yerusalem. Dengan mengatakan. Damai kiranya ada padamu. Padahal pedang telah mengancam nyawa kami. Pada masa itu akan dikatakan kepada bangsa ini. Dan kepada penduduk Yerusalem. Angin panas dari bukit-bukit gundul di padang gurun. Bertiup ke arah puteri umatku. Bukan untuk menampi dan bukan untuk membersihkan. Melainkan angin yang keras datang atas perintahku. Sekarang aku sendiri akan menjatuhkan hukuman atas mereka. Lihat. Lihat. Ia naik seperti awan-awan. Keretanya kencang seperti angin badai. Kudanya lebih tangkas daripada burung Raja Wali. Celakalah kita. Sebab kita dibinasakan. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, Hai Yerusalem. Supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu? Rancangan-rancangan kedurjanaanmu? Dengar orang memberitahukan dari Dan. Mengabarkan malapetaka dari pegunungan Efraim. Peringatkanlah kepada bangsa-bangsa. Sungguh ia datang. Kabarkanlah di Yerusalem. Pengabung datang dari negeri yang jauh. Memperdengarkan suaranya terhadap kota-kota Yehuda. Seperti orang-orang yang menunggui ladang. Mereka mengelilinginya dari segala pihak. Sebab Yehuda telah memberontak terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan. Tingkah lakumu dan perbuatanmu. Telah menyebabkan semuanya ini kepadamu. Itulah nasibmu yang buruk. Betapa pahitnya sampai menusuk hatimu. Aduh, dadaku, dadaku, aku menggeliat sakit. Aduh, dinding jantungku, jantungku berdebar-debar. Aku tidak dapat berdiam diri. Sebab aku mendengar bunyi sangka kala. Pertama, pekik perang. Kehancuran demi kehancuran dikabarkan. Seluruh negeri dirusakan. Kemahku dirusakan dengan tiba-tiba. Tendaku dalam sekejap. Berapa lama lagi aku melihat panci-panci itu. Dan mendengar bunyi sangka kala itu. Sungguh, bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol. Dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat. Tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Aku melihat kepada bumi. Ternyata campur baur dan kosong. Dan melihat kepada langit. Tidak ada terangnya. Aku melihat kepada gunung-gunung. Ternyata goncang. Dan seluruh bukit pun goyah. Aku melihat. Ternyata tidak ada manusia. Dan semua burung di udara sudah lari terbang. Aku melihat. Ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun. Dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan. Di hadapan murkanya yang menyala-nyala. Sebab beginilah firman Tuhan. Seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi. Tetapi aku tidak akan membuatnya habis lenyap. Karena hal ini. Bumi akan berkabung. Dan langit di atas akan menjadi gelap. Sebab aku telah mengatakannya. Aku telah merancangnya. Aku tidak akan menyesalinya. Dan tidak akan mundur daripada itu. Oleh karena hirup pikuk pasukan berkuda dan pemanang. Seluruh negeri melarikan diri. Mereka masuk ke dalam belukan. Dan naik ke bukit-bukit padu. Setiap kota sudah ditinggalkan. Dan tidak seorang pun tinggal di dalamnya. Dan engkau yang dimusnahkan. Apakah yang tidak kau lakukan? Mengapa engkau mengenakan pakaian kirmisi? Menghiasi dirimu dengan perhiasan emas. Memalit matamu dengan celak. Sia-sia engkau memperelok dirimu. Pencinta-pencintamu menolak engkau. Bahkan mereka ingin mencabut nyawamu. Sebab aku mendengar suara seperti perempuan bersalin. Suara orang kesesakan. Seperti suara ibu yang melahirkan anak pertama. Suara putri Sion yang mengap-mengap. Yang merentang-rentangkan tangannya. Celakalah aku. Suara putri Sion yang mengap-mengap. Uno. Tidak.